selamat menikmati Baik, kita hari ini alhamdulillah masuk ke materi yang kedua atau pertemuan kedua dari praktikum teknologi pengolahan pangan yaitu pengolahan buah-buahan dan sayuran Nah, pengolahan buah dan sayuran ini banyak sekali ragamnya tapi yang akan kita bahas hari ini adalah hanya 4 saja ada Fruit Dider, Nori Analo, Gummy Candy, dan Sorbet Nah, yang pertama adalah Fruit Dider kalau diartikan adalah buah, kulit buah tapi bukan seperti itu ya jadi bukan seperti kulit buah dibuat garnish tapi Fruit Dider ini adalah snack food yang dibuat dari buah-buahan yang berbentuk lembaran tipis dengan konsistensi dan rasa yang khas tergantung buah yang digunakan Nah, Fruit Dider ini dibuat dari salah satu jenis buah-buahan ataupun bisa campuran jadi tidak hanya buah itu saja yang bisa digunakan bisa juga kombinasi dari beberapa buah-buahan tentu saja yang memiliki serat yang tinggi ya supaya nanti bisa membentuk lembaran Nah, prinsip pembuatannya berdasarkan proses penghancuran sehingga menjadi bubur buah dan pemasakan dengan penambahan sucrosa, dextrin, CMC, dan asam citrat dilakukan pencetakan dan akhirnya dikeringkan dengan kadar air sekitar 10-15% Nah, kemudian produk yang kedua adalah nori analog kalau nori biasa itu murni dari rumput laut tapi kalau nori analog itu ada campuran sayuran jadi ada campuran yang berwarna hijau sehingga nanti hampir sama prinsipnya ya dengan Fruit Dider setelah diproses pembentukan gel dari rumput laut, kemudian pencetakan dan pengeringan itu ya, itu nori analog selanjutnya adalah produk gummy candy ya, atau kita kenal dengan istilah permen jelly nah, itu juga dibuat dari sari buah-buahan dan bahan pembentuk gel yang membentuk tekstur yang kenyal jadi bahan pembentuk gel ini macam-macam ya bisa dari karagenan, bisa dari gelatin, maupun dari agar tapi yang biasa umum digunakan adalah gelatin dan yang keempat adalah sorbet sorbet ini merupakan salah satu jenis frozen dessert yang terbuat dari buah-buahan segar prinsipnya sangat sederhana ya berdasarkan proses penghancuran buah dengan penambahan gula dan air dilakukan pembekuan nanti bisa dibedakan dengan es krim jadi untuk dari buah-buahan ini kita sebut dengan sorbet demikian pemaparan dari ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat silahkan selamat melaksanakan praktikum mudah-mudahan lancar Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati proses pembuatan produk fruit leather pertama-tama timbang semua bahan untuk membuat produk fruit leather sesuai dengan formulasi kemudian masukkan bubur buah dextrin sukrosa cmc asam citrat dan gliserol ke dalam blender proses pencampuran berlangsung hingga semua bahan tercampur dengan homogen setelah itu pindahkan bubur buah yang telah dicampur dengan bahan lain ke dalam gelas ukur plastik kemudian dilakukan proses pencetakan dengan alat spreader dan kaca yang telah dilapisi kertas roti supaya dihasilkan ukuran fruit leather yang tipis berkisar 2 mm setelah itu bubur buah yang telah dicetak dilakukan proses pengeringan pada alat kabinet dryer dengan suhu 70 derajat celcius selama kurang lebih 5-6 jam selamat menikmati setelah dilakukan proses pengeringan fruit leather dilakukan proses pemotongan agar berbentuk lembaran tipis yang memanjang yang nantinya akan dilakukan proses penggulungan dan proses pengikatan dengan benang selamat menikmati diperoleh berat produk fruit leather sebesar 87 gram dengan persentase produk sebesar 29% selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ! selamat menikmati 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 setelah proses pencampuran selesai dilakukan pencetakan pada plastik tahan panas dan juga pada tray pencetakan selamat menikmati 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 Kemudian sorbet dimasukkan ke dalam freezer untuk mengoptimalkan pembakuan produk sehingga diperoleh overan yang lebih banyak. Selanjutnya dilakukan pengukuran volume akhir pada sorbet diperoleh volume akhir sebesar 1200 mili. Berdasarkan pengukuran overan dari volume awal dan volume akhir diperoleh persentase overan sebesar 9,59%. Terima kasih telah menonton!